Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara ada seorang yang bernama Sengkwang Dia adalah seorang ayah di Tiongkok Yang beberapa tahun silam sangat ramai dibicarakan orang Karena dia sedang mencari anaknya yang hilang Sekitar awal 2015 sampai dengan 2016 Dan saudara dikisahkan bahwa saat itu anaknya laki-laki berusia 20 bulan Sedang bermain dengan sepupunya Dan tiba-tiba anak ini menghilang Orang tuanya, kakek neneknya tidak menemukannya Dan sejak saat itu sebagai seorang ayah Sengkwang bertekad Dia mencari anaknya tanpa kenal lelah Dia bertekad pergi dari satu kota ke kota yang lain di Provinsi Guangdong Dan kisah ini saudara menyentuh hati banyak orang Karena ternyata Sengkwang memiliki keterbatasan fisik Dan kita bisa membayangkan Berapa susahnya dia harus merangkak sambil membawa foto anaknya Lalu dia bertanya kepada orang-orang Mungkinkah mereka melihat anaknya ini Saudara tetapi dia melakukan itu dengan tanpa kenal lelah Kenapa? Karena dia sangat mengasihi anaknya Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Mungkin banyak orang bisa berkata Tindakan sengkwan terlalu berlebihan Atau tindakan sengkwan apakah bukan sebuah tindakan yang bodoh Saudara tentu kita juga tidak setuju Dengan pendapat itu bukan Karena itulah hati seorang ayah terhadap anak yang dikasihinya Saudara saya memang tidak tahu akhir dari kisah pencarian ini Apakah anaknya ditemukan atau tidak ataukah belum Tetapi saudara dari kisah sengkwan dan juga dua perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Dalam bacaan leksionari kita hari ini Kita menemukan ada satu tentang kehilangan dan tentang pencarian Dan terlebih di dalam dua perumpamaan ini Yaitu tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang Ternyata tidak hanya berhenti pada soal hilang dan dicari Tetapi dilanjutkan bahwa apa yang hilang dan yang dicari itu pada akhirnya ditemukan Dan membawa sukacita bagi pemiliknya Saudara-saudara jadi yang hilang dicari ditemukan dan membawa sukacita Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Di dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia ketika Tuhan Yesus hidup Bahwa ia datang untuk mencari memanggil bukan orang-orang yang benar Tetapi orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat Karena itulah saudara Orang-orang parisi dan ahli-ahli taurat bersungut-sungut Sangat tidak suka begitu keras komplain Kok Tuhan Yesus itu mau kumpul dan makan-makan dengan para pemungut Dan orang-orang berdosa Dan tahukah saudara? Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus mau makan bersama-sama dengan mereka Itu berarti Tuhan menerima kehadiran mereka Tuhan menerima pribadi mereka Tetapi tentu saja bukan berarti Tuhan membenarkan perbuatan mereka Menariknya lagi Dalam bagian ini orang-orang berdosa yang dipandang rendah oleh orang lain Dan dianggap tidak layak menjadi penghuni surga Justru dikatakan bahwa biasanya mereka ini datang kepada Yesus Untuk mendengarkan dia Tetapi sebaliknya Justru orang-orang parisi dan ahli-ahli taurat Yang yakin bahwa mereka adalah golongan penghuni surga Justru mereka lah yang menolak Yesus Dan juga menolak pengajarannya Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita semua adalah manusia berdosa Sama seperti manusia yang lainnya Jika hari ini kita ada sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Saudara itu adalah anugerahnya Bukan karena kebaikan kita Bukan karena ada sesuatu yang lain di dalam diri kita Oleh karena itulah bapak ibu dan saudara Setiap orang sejatinya memiliki kesempatan untuk datang dan bertobat di hadapan Tuhan Dan jangan ada seorang pun di antara kita yang menjadi penghalangnya Saudara-saudara Mari kita juga memberi diri kita untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan Yang bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa berjumpa dengan Kristus Mari kita serahkan seluruh hidup kita Mari kita tetap menjadi orang yang rendah hati Sekalipun kita telah percaya kepada Kristus Dan Tuhan akan memakai setiap kita menjadi alat di tangannya Oh iya bapak ibu dan saudara Mari kita juga jangan lupa untuk melakukan aksi berbuat baik hari ini Yakni mengumpulkan sumbangan berupa biskuit Berupa sembako, beras, minyak, dan lain-lain Berupa juga diapus dewasa Yang nantinya semua ini akan diberikan Kepada Yayasan Penampungan Tunawisma Cacat Pelayanan Kasih Surabaya Mari bapak ibu saudara kita bersama-sama berdoa Tuhan terima kasih karena kami yang terhilang telah engkau temukan Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan pakailah juga hidup kami Untuk juga bisa menjadi berkat Menjadi alat di tanganmu Membawa banyak orang Boleh berjumpa dengan engkau Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Demi Kristus Yesus Kami berdoa Amin